Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel Budi Thinwing dan di depan kita ada drone TXD tipe 8SL Ya langsung aja ke depan kita akan ngomong kelebihan, kekurangan dan cara nerbangin yang gampang buat pemula Yang pertama kekurangannya terlebih dahulu Kekurangan yang pertama adalah drone ini belum dilengkapi dengan GPS sistem, artinya terbangnya belum bisa jauh Jarak maksimal sekitar 30-40 meter dengan catatan tidak ada gangguan sinyal wifi yang berarti di sekitar tempat terbang Kemudian ketinggiannya sendiri hanya kisaran belasan meter, sebenarnya bisa dimaksimalkan tapi ada kemungkinan fly away jika terlalu tinggi dan lost sinyal Kemudian kekurangan yang kedua, kameranya belum 4K, artinya kamera masih standar kelas drone harga ratusan ribu aja Dan kekurangan yang ketiga, kameranya belum dilengkapi gimbal stabilizer sehingga ketika merekam video jelas-jelas akan bergoyang ketika drone goyang ke kanan kiri, video juga ikut bergoyang Selain kekurangan tentunya ada kelebihan buat drone ini, saya sebutkan 3 kelebihan dari drone ini Yang pertama, terbangnya sangat stabil untuk drone di kelas harga ratusan ribu Untuk terbangnya tidak agresif, artinya sangat cocok buat pemula bisa terbang santai Yang kedua adalah baterainya, bukan sistem modular, artinya baterainya bisa menggunakan baterai drone lain Sehingga jika baterainya ngedrop, bisa diganti dengan baterai drone mark lain Yang penting soketnya sama, sama-sama menggunakan soket lossy Dan menggunakan tegangan 3,7V atau baterai 1 cell Dan yang ketiga, spare partnya cukup melimpah di pasaran Sehingga buat agan yang pemula sering suka nabrakin atau belum terlalu lancar, takut nanti spare partnya rusak nyarinya di mana Tidak perlu khawatir untuk drone ini, spare partnya sudah cukup melimpah Buat agan yang pemula, ada beberapa fungsi utama pada tombol remote-nya Yang pertama adalah tombol power Yang kedua adalah tombol take off atau done landing Digunakan ketika drone akan take off atau mau landing, bisa dibincang tombol ini Yang ketiga adalah tombol speed Digunakan ketika terbang outdoor di luar ruangan supaya bisa melawan angin Dan yang ketiga adalah tombol control atau stick control kanan dan kiri Untuk fungsi stick sendiri, ada dua block stick di sini Yang pertama adalah stick sebelah kiri Jika kita naikkan, drone akan terbang naik Jika diturunkan, drone akan terbang turun Kemudian jika dikekanankan, drone akan tengok kanan Kemudian jika kekirikan, drone akan tengok kiri Sedangkan untuk stick sebelah kanan Jika dikedepankan, drone akan maju Kebelakang, drone akan mundur Kalau dikekanankan akan geser kanan Sedangkan untuk dikekirikan akan geser kiri Oke, langsung kita perlihatkan saja Cara menyambungkan drone ke remote transmitter Pertama, nyalakan drone terlebih dahulu Tombol power di bagian bawah Sampai lampu nyala Yang bagian depan adalah lampu warna biru Sedangkan bagian belakang adalah lampu warna merah Oke Kemudian, kita nyalakan remote Sampai lampunya nyala Ini drone, kondisinya masih belum tersambung ke remote Kemudian, kita sambungkan drone ke remote Caranya tuas kiri naik turun Naik turun Sampai lampunya tidak bergedip Kemudian, setelah tersambung Kita lakukan kalibrasi Supaya terbang drone lebih stabil Caranya adalah drone ditempatkan di tempat yang datar yang bersih Datar dan bersih Kemudian, kedua tuas ditarik ke bagian luar kanan Sorry, ke bagian luar bawah Seperti ini, sampai drone bergedip Ke bagian luar bawah Oke Dan sudah tersambung dan siap untuk diterbangkan Bisa dicek dengan cara menaikkan sekali saja tuas bagian kiri Kemudian, untuk menyambungkan wifi-nya Cukup mudah Pertama, nyalakan HP Kemudian, cari wifi Aktifkan wifi Kemudian, cari wifi, 4K, dan seterusnya Seperti ini Tunggu sampai connected No internet Jika ada notifikasi seperti ini Klik tetap tombol keep Jangan didiskonek Setelah itu, buka aplikasi drone-nya Namanya untuk aplikasi disini adalah RCFPV Atau RCFPV Klik Kemudian tekan tombol start Oke Saya fokuskan Ketika sudah tertampil seperti ini Artinya drone sudah terkoneksi ke smartphone Anda Kita goyangkan drone ke kanan-kiri Oke Gambar akan ikut kanan-kiri Kita goyangkan naik turun Gambar akan ikut naik turun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba ngetes kestabilan drone-nya Drone sudah dinyalakan Kemudian nyalakan remote Oke, remote sudah menyala Kemudian sambungkan drone ke remote Tuas kiri naik turun Sampai tidak berkedip lagi Kemudian taruh drone di tempat yang datar Kemudian kita kalibrasi supaya terbangnya lebih stabil Kalibrasi Kedua tuas ke luar bawah semua Sampai drone berkedip Sudah tidak berkedip Siap Pencet tombol take off Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!